Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel eksekutor smartphone riau nah berhubung ini ada paketan yang akan mau saya kirim ke pembeli MBR sekaligus disini saya mau menyampaikan agar tidak terjadi kerusakan pada MBR ini ataupun pada teman-teman sekalian yang sudah membeli sebelum sebelumnya ya pasti mungkin sekitar beberapa unit sudah ada di tangan teman-teman sekalian nah pada video sebelumnya itu saya sudah upload untuk standar operasional prosedur penggunaan nah disini saya pertegas kembali MBR 16 ampere ini bukan dijadikan untuk barang main-main ya bukan untuk coba-coba ataupun mau pamer-pamer mainkan untuk kita kerja nah logika dalam eksekusi ataupun cara mengeksekusi pada mesin ini saya contohkan berkali-kali biasanya menggunakan jarum pentol bisa diperhatikan yang namanya bara api yang keluar dari hasil penghubungan kedua output itu sangat besar adalah 16 ampere nah kalau dibandingkan ampere dari listrik AC itu hanya sekitar 2 ampere 4 ampere 6 ampere mungkin pabrikasi lebih nah ini untuk DC 16 ampere itu sangat besar ya sudah bisa dikategorikan mampu membakar ataupun melelehkan tangan kita kalau apinya kita pegangnya jadi dalam melakukan eksekusi saya contohkan seperti ini kita on kan dulu ini posisi 0 semuanya netral ini standar polnya itu 1,4 minimal jadi kita set dulu ampere nya kita set ampere nya di maksimal kita sesuaikan dengan kebutuhan tegangan 3,8 ini taksasi ataupun estimasi ataupun perkiraan ini adalah full sementara ini adalah 0 ataupun minimal dan ini adalah mediumnya nah tidak harus selalu digunakan 16 ampere namun jika memang harus dibutuhkan 6 ampere untuk membantu kita tidak boleh membiarkan nih saya contohkan ke mesinnya anggaplah output kedua ini adalah konektor baterai ataupun soket baterai tidak boleh kita lakukan terlalu lama membiarkan seperti ini ya kita kuningkan sampai berasap itu mesin itu enggak ada efeknya enggak ada manfaatnya tujuan kita adalah menghancurkan shotnya dengan cara yang cukup teliti ya kita sambil pegang kalau memang dia susah diketemukan yang namanya tools pasti punya kekurangan disini saya sampaikan misalkan contoh ini ya ini bisa diperhatikan yang berhubung pentolnya sudah agak-agak terhalang oleh korosi bisa diperhatikan misalkan contoh seperti bisa diperhatikan outputnya misalkan sudah saya koneksikan seperti ini nah kalau sudah ada barang langsung lepas misalkan seperti itulah kalau sudah terasa panas di pada di mesin handphone yang akan di eksekusi itu langsung lepas ya jangan dibiarkan sampai sampai gosong komponennya tujuhnya satu selain untuk menghindari kerusakan pada modul yang kedua itu menghindari terjadinya kerusakan pada kita buat PCB mesinnya lah kalau kita hancurkan shotnya pada IC perlu kita ketahui jalur PCB komponen itu sangatlah kecil sangatlah tipis tipis dan halus ya pintunya sangat halus jadi kalau kita paksa untuk menghancurkan shot kalaupun memang ketemu nggak mungkin harus sampai gosong total ya kita akan punya blower kita juga punya shoulder untuk merapikan nanti nggak harus langsung gitu tembak langsung meletup ataupun meletus komponen yang mau kita eksekusi bukan seperti itu logika penggunaan MBR ini berulang kali dan mungkin ini video yang kesekan kalinya saya sampaikan standar penggunaan itu harus dipatuhi agar modul ini bisa aman digunakan dan awet pastinya ya nah perlu saya sampaikan kembali mau tipe apapun MBRnya mau shoot killer maupun predator segala macam yang namanya dia modul pasti mempunyai kekurangan dan kalian pasti akan mengalami kerusakan apabila kita tidak bisa menjaga standar penggunaannya ya sembarangan terkadang kita coba-coba pamerkan MBR MBR yang kita beli sama teman-teman hanya untuk sebatas performance saja ya tujuannya bukan itu kita tujuannya untuk kerja jadi kita manfaatkan skill ataupun tools yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita bukan untuk di tunjuk-tunjukkan boleh saja sekali-sekali tapi jangan jadikan ini sebuah mainan ya kita nanti nggak dapat job kita iseng-iseng kita lagakan kita lagakan hasil modul rusak sementara modul yang namanya MBR itu tanpa protektor kalaupun ada yang pakai protektor pasti kekurangannya juga ada dia tidak bisa menyalakan handphone kalau namanya step-down ataupun modul MBR itu masih bisa menggunakan tanpa protektor bisa digunakan untuk menyalakan handphone protektor pun yang akan dipasang nanti di modul selanjutnya itu bertujuan sebagai switch saja ya bukan untuk menyalakan handphone tapi tujuannya untuk proteksi agar tidak terjadi cosplay pada mesin handphone nah untuk proteksi tanpa buzzer nanti ataupun tanpa relay bisa saja nanti dibikin belum ada waktu ya hingga saat ini jadi intinya dari video yang saya rekam ini adalah sama-sama menjaga tools yang kita beli karena saya pribadi tujuannya bukan hanya untuk menjual produk dan mendapatkan keuntungan terus terang untung saya tidak ambil banyak-banyak saya cuma mau bantu bantu teman-teman sekalian hindari yang namanya coba-coba ataupun membiarkan ini kita contohkan ya anggap saja ini kalau enggak ditunjukkan mesinnya nanti ini nggak paham-paham nggak konek-konek nih kita contohkan misalkan ada mesin shot misalkan ada mesin shot ini anggaplah mesinnya shot ya nggak mesin ini shot kita anggap seperti ini nah ini anggap ini mesinnya kita koclet lalu kita biarkan sementara shotnya full nah logika shot full itu anggaplah logika sederhananya seperti timah ya yang kita gumpal di sebuah ini nggak nggak ketemu pula kita gumpal di di pin-pin IC nggak ketemu ya kita contoh sampel saja seperti ini nah bisa diperhatikan kalau lah ini bentuk shotnya apakah mungkin ini mau kita tembak sampai harus lonjut ya nggak mungkin tujuhnya bukan itu kalau pun ini bisa hancur otomatis PCB pun ikut hancur jadi manfaatkan logika berpikir sebelum yang kita mengeksekusi jangan membiarkan tools kita hancur karena kelalaian kita dan yang pasti saya hanya sebagai support ya untuk para teknisi jikapun membeli tools sama saya bisa sharing ke saya dan jika ada kendala bisa juga sharing saya nah mungkin itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat ini merupakan video kelanjutan dari standar operasional prosedur penggunaan MBR 16 Ampere 16 Ampere itu adalah MBR yang sangat besar bisa diperhatikan nih kurang lebih 16 Ampere ya itu puncaknya 16 Ampere jadi sama-sama kita jaga barang ataupun tools yang kita gunakan agar bisa membuahkan nota yang sesuai nah mungkin harga 180 saya pribadi anggap itu cukup tidak terlalu tinggi ataupun masih kategori standar jadi saya tujuannya hanya untuk membantu bukan untuk mengambil keuntungan saja semoga teman-teman berminat jika ingin membeli nanti saya sertakan di deskripsi oke sekian dulu dari saya saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati